Hai, aku Arga dari Algoritma. Nah, statistika biasanya jadi momok nih buat teman-teman gitu ya, setelah matematika. Tapi teman-teman jangan takut, statistika itu sebenarnya bisa asik juga loh. Nah, di sini aku mau ngasih beberapa tips buat belajar statistika, namanya SAVES. Yang pertama, S, study the concept first. Teman-teman jangan pusing nih sama yang namanya rumus. Memang statistika banyak rumus nih, cuman yang utama adalah teman-teman paham dulu konsepnya. Contohnya nih, misal kita kan biasanya kalau di hipotesis testing ada yang namanya p-value ya. Nah, teman-teman yang penting ngerti dulu nih, kalau p-value-nya lebih dari 0,05 dia ngapain? Kalau kurang dari 0,05 ngapain? Nah, baru setelah teman-teman udah paham nih konsepnya, oh ternyata kayak gini, baru kita gali lebih dalam. Kenapa sih? Kita bisa dapet angka segitu. Yang kedua, add your own pace. Belajarlah sesuai kemampuan dari teman-teman. Mungkin teman-teman ada nih yang kuat belajar seharian penuh. Tapi ada juga yang teman-teman mungkin kuat sehari cuma 1 jam, 2 jam. It's okay, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman itu bisa produktif gitu belajarnya. Karena belum tentu nih, teman-teman kalau belajar lebih lama, lebih banyak materi yang didapat, itu belum tentu. Jadi sesuaiin aja sama kemampuan teman-teman. Sama cek lagi nih, teman-teman lebih enak belajar dari video, dari dengerin orang lain, atau dari menulis. Itu berpengaruh banget sama kemampuan menerima materi dari teman-teman. Oke, yang ketiga adalah visualize. Satu gambar bisa menceritakan seribu kisah gitu. Contohnya nih, teman-teman disini ada grafik tentang konsumsi coklat di suatu negara terhadap jumlah peraih Nobel per 10 juta penduduk gitu. Nah, kalau kita lihat nih ternyata negara-negara yang makan coklat banyak, dia banyak nih peraih Nobelnya. Sedangkan yang makan coklatnya dikit, dia juga jarang atau nggak ada gitu peraih Nobelnya. Nah, kalau ketika satu variabel naik nih, jumlah yang makan coklat dan juga jumlah peraih Nobel naik, itu berarti namanya korelasi. Nah, tapi apakah bener nih kalau kita semakin banyak yang makan coklat, akan semakin banyak juga peraih Nobelnya? Belum tentu juga. Nah, disitu kita dapat lagi konsepnya bahwa korelasi ternyata bukan penyebab, atau bukan menunjukkan hubungan sebab-akibat gitu. Nah, dari satu gambar aja kita udah dapet nih dua konsep. Nah, makanya teman-teman sebisa mungkin belajar dengan visualisasi. Yang keempat, exercise. Teman-teman harus banyak-banyak latihan nih, karena kan kita nggak bisa belajar cuma dengan melihat atau mendengarkan doang. Karena informasi yang kita dapet bakal lebih banyak kalau kita berlatih sendiri, terus nemuin salah nih ketika kita ngitung atau ketika kita merangkum materi. Jadi, banyak banget resource buat teman-teman belajar. Bisa ada buku cetak, terus buku website online, di Youtube pun juga banyak. Jadi, teman-teman nggak usah takut kekurangan materi. Sama kalau teman-teman bingung, ada banyak banget forum tentang statistika kayak gitu. Jadi, teman-teman bisa explore sebanyak mungkin. Nah, yang terakhir, statistic is everywhere. Statistika itu ada di sekitar teman-teman, tanpa teman-teman sadarin gitu. Contohnya, waktu teman-teman pemilih nih, pasti denger dong yang namanya quick count. Kemudian, walau nonton bola nih, yang suka bola, ada yang namanya statistik menang kalah. Terus, berapa shootnya, berapa yang on goal. Terus, teman-teman ngitung rata-rata waktu berangkat kerja aja. Sebenarnya itu udah masuk statistik gitu. Nah, coba deh, teman-teman nih. Tadi kan udah latihan soal dan macem-macem. Nah, sekarang teman-teman coba terapin ilmu statistika tadi di kehidupan teman-teman. Misalnya, teman-teman pengen nentuin nih. Kalau kita berangkat kerja jam setengah tujuh sama setengah lapan, itu kira-kira lebih cepat mana sih? Nah, itu teman-teman bisa tuh cari datanya dulu, terus kita olah deh secara statistik. Jadi, selain teman-teman belajar secara teori, teman-teman juga dapet nih aplikasinya di dunia nyata. Dan bakal kerasa banget gitu aplikasinya. Itu 5 tips buat belajar statistik. Nantikan ya tips-tips lainnya.